Nah, ini menariknya si R3, jarak dia maju dan mundurnya itu cukup panjang, jadi penuh bak baris 3, bahan bisa sampai dapet speser. Tapi ini kayaknya budaya kebarat-baratan, dia lebih suka terbuka. Neket ya, neket. Tapi ini udah di-chat, tuh udah di-chat, suarna bodi. Hai Sobby, selamat datang kembali di channel Youtube kami, Trends Auto. Yeah, masih di Suzuki, tapi kali ini kita bukan membahas harga-harga-harga doang, tapi membahas lebih detail. Apa sih bedanya R3 dengan XL7? Kan kalau dari belakang sekilas, ada yang bilang mirip-mirip banget ya, tapi ternyata banyak banget loh perbedaannya. Balai ditur-fiturnya ya, yang jadi keunggulan. Nanti kita lihat bedah satu-satu apa aja. Biar Sobby makin nanti juga. Maksudnya lakukan HP habis setelah nonton, jangan lupa share, like, dan subscribe pastinya. Buat kita yang mau di-review, langsung di-review kita, keren fotomotif. Jadi kita lihat kayak apa sih mobilnya? Oke, Sobby, kali ini kita sudah ditemani si Merah dan si Putih. Jagoan gue, Merah. Jagoan gue si Putih. Jadi kita kayak mau battle. Kita bukan mau battle sih, kita... Mau ngebedah, mau ngedetailin gitu ya. Kalau misalnya beli R3 tuh dapetnya apa aja? Bedanya sama XL7? Apa aja? Jadi mau yang fitur misalkan atau kenyamanan lebih, Solo. Yang mau lebih ekonomis, segini. Sebenarnya nggak, bukan secara ekonomisnya doang sih. Jadi memang secara harga R3 pastinya lebih murah. Lebih murah. Tapi ini kan kalau misalnya ada yang ngincer, Saya pengennya SUV nih. Karena ini bukan SUV. Iya, ini MPV. Untuk harganya nih, kita kasih lihat sekilas aja ya tabelnya ya. Nah. Ada di sini. Nah. Jadi mau yang mana? B. Diitung dulu dong, Pet. Tekening. Cek dulu. Cek dulu. Tapi ada juga soalnya yang milih mobil tuh bukan berdasarkan harga. Iya. Ada yang mau yang gue pengen SUV. Betul. Gue pengen MPV. MPV. Ada kenyamanannya tersendiri. Iya. Ada kelebihannya. Lebih nyaman. Ada kelebihannya. Nah, kita lihat dari depan dulu aja ya. Yang merah dulu ya. Yang merah. Yang merah putih ya. Betul. Merah putih kita kemerah dulu. Kita kemerah. Kita kemerah. Jangan ngalangin mobil. Si R3-nya udah dapet piktok yang paling tinggi yang kita review nih. Satu di bawahnya yang paling tinggi. Iya. Sebenarnya di bawah yang sporty. Iya. Sebenarnya di bawah yang sporty. Isi dalam sama aja. Cuma beda body kit aja. Ini tipe yang GX. Tapi ini yang manual. Manualnya. Nah, jadi lampunya udah dikasih LED proyektor. Keren banget. Keren banget. Tapi masih bohlam untuk lampu jauh dan lampu sen-nya. Gitu. Keren buat fog lamp. Buat fog lamp ada juga. Lengkap dong pastinya. Dan walaupun ini bukan tipe sport. Tapi ini udah keren ya list-nya ya. Iya. Ini tuh aura-auranya tuh sebenarnya udah kekinian. Udah cukup sporty juga. Iya. Masih ada yang lebih sporty lagi. Yang atasnya. Lebih sporty, lebih keren. Iya. Mahal. Lebih mahal tentunya. Jadi kalau sobie yang punya budget lebih pengen tampil lebih keren, lebih gagah, sporty lah. Udah gak perlu pusing ya. Iya. Kalau buat sobie yang sukanya. Yang sedang-sedang saja. Ini juga udah capek banget. Betul sekali. Sekarang kita ke grillnya ya. Ke grillnya. Nah ini kayak khas banget ya R3 jaman sekarang ya. R3 banget. Karena sih kalau gue pribadi ya lebih suka grill yang R3 sekarang sih daripada yang sebelumnya. Oh yang dulu ya. Karena karambil tuh kayaknya apa ya biasa banget gitu. Jatuh modelnya tuh umum. Ini lebih mewah ya. Iya ini lebih mewah. Lebih mewah. Walaupun di depan tuh belum ada sensornya. Belum ada kamera 360 tentunya. Tapi tetap ini udah dalamnya udah cukup banget. Dan ini garis ini membuat tampilannya jadi lebih kokok. Lebih apa tuh? Berotot gitu ya. Ada lakukannya gitu ya. Buatkan standar ya. Wiper standar. Oke. Nah dibalik sini tentunya ada mesinnya yang sangat powerful. Iya lah mesin dong. Emang ini Pandora Box. Dalam ini pas mesin ya. Iya siapa tau kan mobil listrik gitu. Bagasi jadinya. Oh iya kayak mobil spot ya. Nyimpi R3 listrik. Kita lihat aja. Oke. Nah. Jadi R3 ini mesinnya tuh 1500 cc. Dengan outputnya 104 horsepower. Dan torsinya bisa 138 newton meter. Lumayan juga ya. Dan untuk tampilan di sini nih. Ya untuk penempatan mesinnya udah cukup rapi. Tapi masih berasa kosong ya. Masih kosong ya. Itu bisa kelihatan tuh. Lantai. Bisa kelihatan. Ya boleh lah kalau mau ditambahin apa gitu. Jadi misalkan 2500 cc. Dan biasanya kan kalau mobil-mobil kekinian. Ini ditutupin cover ya. Biar terasa kayak modern aja gitu. Tapi ini kayaknya budaya kebarat-baratan. Dia lebih suka terbuka. Neket ya. Neket tuh. Bener bener bener. Tapi ini udah dicet. Tuh udah dicet. Suarna bodi. Di sini juga udah ada peredam ya. Iya ada peredamnya. Lebih senyap tentunya. Senyap. Dan memang ke kedapan kabin di bagian dalam. Dari luar maupun dari mesin itu jauh lebih senyap dari kompetitornya. Iya. Gitu ya. Jadi mobil ini punya kompetitornya hatinya senyap. Ditambah lagi dengan mesin 1500-nya ini. Dia juga sepuluhnya irit banget. Irit. Betul. Dalam kota enak ya. Bandel. Kalau Suzuki memang pasti bandel. Dari dulu ya. Iya dari dulu. Jewer aja lah kalau bandel lah pokoknya. Jadi mobil itu udah senyap, irit, bandel. Jadi kalau abis pulang nih malem-malem bapak-bapak suami-suami pulang ke rumah. Mobil senyap. Istri nggak denger bapak-bapak pulang. Karena bapak-bapaknya kayak mobil yang bandel. Biasanya tuh. Ini nih bapak-bapak bandel. Jadi udah senyap, bandel. Ili juga. Karena pulang nggak ketahuan, istri nggak marah. Jadi nggak perlu nyogok-nyogok istri. Oh gitu ya. Semakin tahu ya. I owe it too much. Semakin tahu. Bapak-bapak receh banget ya. Receh. Ini kayak channel sebelah. Bisa, YouTube pop mesin ya. Aduh gimana ya. Begini ya. Kita lihat ke samping. Sini dong, sini dong. Jadi kalau dari dimensinya itu, mobil ini tuh sekitar 4,4 meter ya. Iya. 4,4 meter. Jadi kalau misalnya mau dibandingin sama si XL7, sebenarnya nggak beda-beda jauh. Beti. Beti. Bedanya dikit-dikit doang. Nah, ya membedakan. Jadi beda tingginya, beda ininya dikit-dikit. Itu karena ground clearance-nya juga ya. Iya. Ini ground clearance-nya di 180. 180 aja. Tapi buat MPV sih itu lumayan tinggi. Tinggi. Kalau ngomongin MPV. Iya, tinggi. Jangan dibandingin sama kakaknya nanti. SUV ya. Terus ke Spion ada apa nih? Nah, ini untuk Spion. Dia ini memang belum auto retract. Tapi sudah foldable sih. Jadi kita udah bisa. Pencet dari dalam ya? Iya, pencet dari dalam. Jadi kalau mau cuci mobil gitu ya. Apa yang di pinggir jangan, nggak perlu buka-buka kaca. Iya, betul. Atau lewat gang sempit? Atau lewat gang sempit. Tinggal kencet aja. Jadi udah kelihatan modern. Modern, keren. Emang lumayan mahal. Iya. Kemudian kalau untuk ban. Wah, ban-nya. Profilnya gimana? Ban-nya, ini profilnya, ini ada CV-nya nggak ya? Harus lihat profilnya dulu. Ban-nya ini nih, 185, 65, ring-nya 15. Ring 15 dan dual tone ya. Udah sangat-sangat kekinian. Apa lagi, Tep? Ini di samping sudah smart key entry ya. Tinggal kencet aja. Kuncinya kantongin aja. Jadi langsung kebuka. Dikasih chrome juga. Di atas memang tidak ada talang air dan tidak ada roof rail tentunya. Karena ini MPV. Kalau mau ada roof rail, sebelah. Apa lagi di samping? Udah ya? Iya, itu. Ya, kayaknya udah. Kayaknya udah. Kita keset ke belakang. Belakang. Nah, untuk lampu belakang nih, lampu rem. Ini udah LED, Sobby. Keren banget. Bentuknya yang membuat kita jadi saru ya, sama yang sebelah ya. Sama persis. Jadi kalau dibilang tuh kayak huruf L ya sebenernya? L. Yang ini kayak L. Ini, ini L. Ini L kebalik. Yang ini yang kebalik. L ke sini. Jadi nggak penting. Oke. Jadi nggak penting. Lampu setnya masih bolang. Lampu mundur juga masih bolang. Terus ada high mounted lamp. Tapi spoilernya masih menyatu dengan bodi. Kalau yang spoiler kayak bukan spoiler juga sebenernya. Iya sih. Dibuat seolah-olah kayak spoiler ya. Tapi kalau beli yang sport. Wih, keren spoilernya. Itu baru. Mantap. Kaca udah ada default ya, Pak? Oh, ini sangat kelebihan. Kelebihan. Keren. Ada wiper belakang juga. Ada kameranya. Sama sensor. Ada dua. Ada dua ya. Iya, betul. Mata kucing juga ada. Nah, mata kucingnya ini. Kalau misalnya Sobby mau ngebedain dari belakang nih. XL7 atau R3 sih ini mirip-mirip. Iya. Lihat mata kucingnya. Kalau tiduran, R3. Kalau berdiri, XL7. Jadi mata kucingnya kalau melek, R3. Kalau melek, R3. Enggak. Bukan ya? Iya, bukan. Betul. Betul. Kalau ban serp, ada di kolong ya? Ada di kolong. Jadi Sobby harus ngolong-ngolong dulu. Nah. Kalau di sini, kita lihat langsung bagasinya. Oh, dia belum pencet-pencet gitu ya? Iya, masih cekrek. Gitu. Oke. Nah, ini spacenya nih. Kalau kucingnya terbuka semua sampai baris 3, spacenya seperti ini. Ya, cukup untuk koper-koper medium lah ya. Oke, selain yang di atas nih, ada yang rahasia lagi di dalam. Rahasia. Apa itu? Secret space. Kita senterin. Senterin. Kita buka aja. Satu, dua, tiga. Wih. Gede banget ya. Wah, gede. Coba tangannya masuk ya. Wih. Wah, segini loh. Ini buat sepatu-sepatu, jaket, atau apa. Ini enak sih nyimpen beginian. Dan bawahnya tuh empuk. Bersih. Jadi bisa buat nyimpen barang apapun. Bisa buat menyembunyikan barang juga. Kadang-kadang kan kalau Sobby bawa laptop, suka takut dipecahin. Oh, iya. Bener, bener, bener. Suka di simpen di sini. Bener, bener. Jadi nggak kelihatan dari kaca. Tasnya tetap di depan ya. Tetap dipecahin, tapi yang takutnya cuma tas doang. Ya ambil tasnya kosong. Ini maka kaca yang kecah laptop nggak hilang. Cuma di sini nggak ada lampu, di sini ada kotak nih. Eh, kotak lagi. Nah, itu ada. Ini buat tools ya. Buat tools. Ada dongkrak. Tuh, dongkraknya. Ih, rapi banget. Sampai dikasih busa-busaan segala. Buat bantel apa, buat tidur ya? Iya. Buat dongkrak aja sampai dikasih yang soft gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau rata lantai nih bagasinya. Cia. Tinggal begini aja. Asik ya. Buka, buka. Nah, kita tarik juga nih biar rata sampai depan. Wih, lega banget Sobby. Dan rata. Jadi kalau mau taruh kasur, bisa. Atau mau jadi kasur gini langsung nggak bisa. Terang banget, kita sorotin. Ya, ini lumayan lega ya memang buat MPV. Betul. Kalau kita bisa buat bawa-bawa barang, pindahan-pindahan juga enak pakai mobil ini. Yuk kita lihat ke depan. Ke depan. Ini nanti kursi next sendiri semua ya. Iya, next sendiri. Nanti lihat ajaibannya. Oke, kita udah di dalam dari si R3 GX ini ya. Ini bentuk kuncinya. Tuh. Jadi tinggal kantongin aja. Pencet tombolnya di sini. Ini. Oh, pencet langsung nyala. Oh, tapi kalau manual harus injek kopling dulu. Kita langsung bahas setirnya aja. Setirnya ini menarik perhatian sekali. Karena ini materialnya udah dikasih kulit. Dan ada panel kayunya. Biasanya kan panel kayu di atas ya. Ini di bawah. Keren. Gede gini ya. Udah ada pengaturan buat audionya. Audio steering switch-nya di sini. Memang di kanan masih kosong. Tapi pengaturan untuk angkat, tutup pelopon, dan bluetooth ada juga di bawah. Keren loh ini. Nah, interior-interior dari R3 ini itu tuh sama persis sama XL7. Cuman bedanya panel kayunya. Kalau ini kan wood panel gini. Kalau XL7 itu piano black. Jadi selera sobi yang mana? Piano black atau kayu-kayuan. Kalau saya sih suka ini. Mewah. Ah, ada yang lupa. Tilt atau teleskopik atau tilt doang. Sayang banget ya. Sayang banget. Tipe tertinggi loh. Tipe tertinggi. Harusnya itu dijadikan standar buat seluruh mobil. Nah, interior dari XL7 maupun R3 itu semuanya sama persis. Cuman perbedaannya di panel kayunya aja. Kalau ini motifnya kayu, yang sana tuh piano black. Jadi selera sobi aja. Senang yang mana. Nah, kalau saya sih suka ini. Panel kayu gini tuh mewah gitu. Kesamping ya. Kesamping ini panelnya hard plastik, keras. Panel kayunya yang memanjang sampai ke bagian kiri juga. Ini ada empuk-empuk sedikit di sini. Bahkan fabric. Ya, buat nyandar beginilah. Jadi lebih enak, lebih nyaman. Tidak ada penghalang apapun. Sampai di depan sini. Pertama pintunya juga udah chrome. Wih, chrome dong. Tapi ini sepintas udah mewah sih mobil nih. Mewah. Nah, ini pembuka buat jendela-nya. Autonya hanya untuk sisi driver aja. Power window ya Pak. Maksudnya pembuka jendela itu apa? Iya, iya, iya. Emang kaleng. Pembuka kaleng. Nah, ini untuk retract spionnya. Dari dalam yang tadi ya. Ini yang kelihatan bikin mahal. Iya. Nah, terus ke bagian depan lagi nih sedikit. Ada yang untuk mematikan sensor parkir ya. Tombol untuk mematikan sensor parkir di sini. Oke, tadi barusan dipencet. Tidak ada cup holder atau apa. Adanya di pintu ya cup holder-nya. Satu, buat foto. Nah, di sini ada laci penyimpanan rahasia di bawah sini. Banyak banget rahasia di bawah sini. Bapak sepertinya suka yang rahasia-rahasia. Buat nyimpan koin atau apa maksudnya di sini. Ke bagian tengah. Hard plastic. Masih ada kisi-kisi AC juga. Langsung ketemu sama monitor yang besar nih. Monitor. Ini screen untuk... Udah, 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 udah. Iya, antara semua copyright. Ini untuk mengaturnya ya. Ada apa aja tuh? Ih, bluetooth, USB. Ada semua. Ada di sini, ada semua. Ada semua. Berarti langkah. Oh, gitu ya. Ternyata... Belum mirroring ya. Belum bisa mirroring ya. Jadi USB musik aja. Isi connection. Ya, standar lah. Tapi... Yang penting kan bisa nemenin Sobi. Dengerin musik gitu kan. Cuman sayangnya ini agak-agak keluar-keluar gitu. Jadi kayak gak terintegrasi sama si mobilnya ya. Ya, aftermarket jadi. Iya. Sayang aja. Hazardnya di sini ada satu dummy kosong. Buat apa? Coba. Ke bawah. Ini ada pengaturan AC. Yang ininya digital. Ada tombol-tombol juga fisik. Dual zone ya sayangnya. Belum. Jadi pengaturan... Ini kena dynamic nanti. Ada DJ. Nah, ini untuk mengatur suhunya. Keren banget ya. Paling rendah. 18 atau low. Paling tinggi. Hai. Hai. Paling tinggi. Wih, gila. Paling rendah low. Paling tinggi salam. Oh, iya, iya. Oke. Tidak penting. Ke bawah ada USB. Aux juga. Ini di jaman sekarang ini luar biasa penting nih. Harus wajib ada. Ini untuk yang tematiknya ya. 12 volt biasa. Dan ini yang keren ya di bawah nih. Wah, ini tidak ada di mana-mana ini. Ini kompetitornya tidak punya ini. Chiller namanya. Chiller ya. Taruh botol. Tapi sayangnya. Lagi-lagi sayangnya. Botol 330 mili. Iya, kalau merek-merek ak-ak gitu. Nah, muat nih ak-ak. Yang depannya A lah pokoknya muat. Tapi kalau misalnya tumbler-tumbler besar. Tidak muat. Sayang sekali. Jadi kalau mau minum kopi-kopi yang bintang dolar gitu gak bisa? Waduh, gak bisa bro. Apa yang bintang dolar? Bintang dolar. Yang mermaid. Yang mermaid. Yang mermaid hijau. Ini buat naruh bisa duit. Receh atau HP lah ya. Iya, tapi buat yang suka ngereceh di situ ya. Oke, ini ada perseneling. Persenelingnya. Ini matiknya begini ya. Ini manual. Ini manual. Tidak ada lapisan apapun ya. Standar aja. Kebelakang ada satu buah rem tangan. Ya, udah paket ya. Dan sayang sekali. Yang saya paling tidak suka. Di sini tidak ada amres. Jadi kalau misalnya mau nyetir kan gak enak gitu ya. Saya ngkelek gitu. Tapi mungkin biasanya ada aftermarket-nya. Dibeli, bisa ditaruh di tengah. Bisa nyari sendiri. Kompetitornya juga ada yang gak ada amres soalnya. Ada. Ada. Di atas. Ke atas. Tidak ada vanity mirror. Yang gak ada, gak bisa ngaca. Lampunya masih kuning. Buat lamp aja biasa. Iya, ini udah ada ya. Kacanya ya vanity mirror. Tapi gak bisa buka-tutup dan gak ada lampu. Oke. Kurang ini ya. Jadi kalau touch-up tuh kayak kurang maksimal. What? Sekarang kita ke bawah lagi. Airbag ada tentunya. Nah ini yang saya suka nih. Di bagian penumpang tuh. Ini memanjang nih. Wih, panel kayu ini bikin mewah banget. Sepintas berasa kayak di dalam interior mobil Eropa. Kisih-kisih AC ada dua nih. Kanan-kiri. Terus door trim. Ya materialnya masih plastik-plastik keras. Tapi si R3 ini membuat tampilannya tuh lebih mewah. Dengan panel kayu. Chrome gitu kan. Di sini juga ada soft touch. Ya ini cukup oke untuk mobil harga segini. Kemudian ke depan. Nah. Ini ruang penyimpanan. Tidak terlalu besar sih sebenarnya. Tapi ya cukup lah. Gak soft close juga ya. Ini masih mobil segini ya. Mana mungkin soft open, soft close. Tapi ya. Yang penting fungsinya ada. Betul. Yang penting fungsinya ada. Terus. Ada cup holder juga. Ada ruang penyimpanan di samping. Dan tentunya ada speaker. Sisanya. Kalau seatbelt belum adjustable ya? Seatbeltnya belum adjustable nih. Oke. Nah. Terus kalau material kursi. Di sini. Masih fabric. Motifnya. Ya cukup mewah. Tampilannya. Gak polos-polos amat. Ya. Ada ala-ala bucket seat. Iya. Bucket seat. Jadi cukup enak ya. Tertopang gitu. Pinggangnya Sobi itu tertopang. Tapi balik lagi. Tergantung ukuran pinggang Sobi masing-masing. Ada yang tertopang. Ada yang pas. Ada yang kelonggaran. Jadi semuanya tergantung. Kemudian untuk penyetelan kursi di penumpang. Ini maju-mundur tentunya bisa. Ya. Dan. Ya. Ya. Reclining sih tentu. Kalau tadi di pengemudi gimana Sam? Sama. Reclining. Maju-mundur. Pengatur semuanya manual ya. Manual. Dan pengatur ketinggian juga ada. Nah. Kalau di sini nggak ada. Ya ngapain. Ya barang-barangnya tinggi-tinggi. Oh gitu ya. Mending kita ke belakang gimana. Ya udah. Kita ke belakang. Kita lihat baris keduanya si R3. Tutup dulu ya pintunya ya. Oke. Kita cari posisi dari dulu ya. Yang nyaman. Oke. Saya tingginya 165 cm. Dan ruang kaki yang didapet gitu. Ini masih jingung. Depan tuh tadi gue ya. 173 ya. Iya. Ini adalah setelan duduknya si Sam. Tinggi 173. Dan ini setelan tinggi badan saya. 155 cm ya. Emang mau nambah? Bisa nambah ya? Kalau lagi panas. Biasanya makin tinggi. Bukan ke samping ya? Kalau lagi dingin. Biasanya makin pendek. Menciut. Menciut. Oke. Enggak penting. Ruang kepala untuk orang Indonesia kebanyakan seperti saya. Wuduh. Lega men. Ini buat cukup lah. Wah. Udah banget. Ditambah di sini ada pedang tangan. Sudah out of valve juga. Kemudian di samping. Door trim sama sih. Materialnya seperti di baris pertama. Plastik-plastik tetap dapet soft touch. Dan ada perop-peropan di tempat itu. Di samping ada juga cup holder ya. Dan ada sedikit ruang penyimpanan juga ada speaker. Nah yang menarik tuh. Dibanding kompetitor tuh di tengah tuh. Nah iya. Sabar sih. Gak sabar. Nah oke lah. Karena kameramen udah ngomong. Si R3. Punya ini. Iya. Ini. Ini ya. Ini ya. Aturan senderan. Malah ini nyaman sekali. Berasa bos ya. Berasa bos. Jadi walaupun ini kursinya buat tiga penumpang. Tapi kalau ini. Amres kita turunin. Udah jadi kayak captain seat duduknya. Enak banget sih. Kalau mau bawa bertiga ya sih. Nah kemudian di belakang kursi bagian depan nih. Udah ada seat back pocket ya. Kanan dan kiri. Jadi udah lengkap. Kemudian di bagian sini. Ini ada buat ngecah Sobie. Asik banget. Jadi gak usah rebutan. Penumpang baris 1 dan baris 2. Asik sekali. Kisi-kisi AC dikasih 4. Jadi gak panasan. Dan pengaturannya juga udah ada. Walaupun di sini masih manual. Tapi cukup oke. Kemudian lampu. Tersedia juga. Masih. Bahwa lampu kuning ya. Oke lah. Yang penting fungsinya ada. Sekarang kita lihat baris ke 3. Oke. Sekarang kita masuk ke baris 3. Tarifannya ada di sini. Salah. 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 Sayang gak sekali lengkap di sini. Ini harus di tanah. Jadi dua langkah. Oke. Nah. Tinggi 165 duduk di baris ke 3. Kaki mentok ya. Ini adalah setelan duduknya tadi yang 4. Tapi ini kalau dimajuin. Kita lihat kayak gimana. Coba kita minta baris dari Dhani. Dhani. Majuin sebelah kanan. Soalnya sekarang gue udah mentok banget ya. Ini udah mentok. Bisa mundur lagi gak? Kita coba mundur dulu. Wah ini paling mundur ya. Paling mundur kaki saya udah ngepress. Harusnya tuh segini. Normal. Oke. Harusnya segini. Oke. Coba yang paling maju. Nah. Oke. Ini menariknya si R3. Jarak dia maju dan mundurnya itu cukup panjang. Jadi. Penuh gabar di sini. Baris 3 sampai dapet space. Waduh. Tapi. Kalau penumpang baris 3 dapat space segede gini. Lihat. Baris pertama juga habis. Jadi gak manusiawi yang keduanya ya. Jadi ya. Tinggal sobi-sobi pinter aja. Atur pembagiannya seperti apa. Kita bahas yang lainnya yang ada di baris. Untuk kursi. Ini bisa di setel. Bisa dilepaskan. Sampai seperti. Sendaran kepala. Jadi posisinya cukup nyaman. Karena masih bisa di setel. Maju mundur sih udah gak bisa. Di sini juga dapat pegangan tangan. Buat penumpang baris ketiga. Kemudian. Ada cup holder dan pilihan. Rupanya. Dan ini. Bisa di sini kita gunakan sebagai. Sendaran tangan. Bukan sandaran hidup ya. Iya. Sendaran hidup. Sendaran hati ya. Kayak lagu. Dari artis terkenal itu. Di sebelah kiri juga sama sih. Posisinya. Ada cup holder. Ada sendaran tangan juga. Sabuk pengaman sama. Untuk dua penumpang. Ya. Dan di sini. Sayangnya. Gak ada apa-apa nih. Coba kalau dikasih cari. Jadi kayak. Abangnya ya. Si. XL7 ya. Kalau itu baris ke-3. Ya. Cukup ruang kepalanya sih ini ya. Wih. Lega juga. Tapi kalau diterapin ya. Kayaknya ada. Oke. Oke juga. Karena tinggi saya. 165. Oke. Itu aja. Baris. Satu, dua, dan tiga. Oke. Kita udah di kakaknya nih ya. Si XL7. Kita bahas sedikit aja. Biar cepat. Apa aja yang beda-bedanya. Dari si. Yang paling kelihatan. R3. Yang paling kelihatan. Lampu tentunya. Desainnya beda. Betul. Yang tadi proyektor. Tapi ini LED-LED semua nih. Keren. Udah. Masih bohlam. Ya. Lampusen masih bohlam. Tapi udah ada DRL-nya juga. Jadi ini kelebihannya. Dibanding si R3. Grill. Pindah ke grill. Beda desain juga. Dikasih chrome ya. Panjang. Gede. Takukannya juga beda ya. Takukannya beda. Sudah kayak ini. SUV-nya Amerika itu loh. Tapi pulang depannya. Widih. Biar makin gagah gitu. Dan cup-nya juga lebih berotot ya. Ya. Lebih ke atas gitu ya. Penegasan sebuah SUV-nya tuh. Kentara banget disini. Dari cup-nya sini ya. Setuju. Bohlam-nya ya memang masih bohlam. Bohlam. Belum ada. Sama belum ada sensor parkir juga. Dan ini juga yang membedakan. Eh. Bukan membedakan. Ini yang menandakan dia tuh. Seperti sebuah SUV gitu. Depan belakang warna silver seperti ini. Dan besar. Gitu. Oke. Kita buka Pandora Box lagi nih. Wih di. Mesinnya kita lihat ya. Walaupun mesinnya itu sama. R3 dan XL7. Nah. Kita lihat. Ayo, 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 ayo. Ada disini. Ada tanda panahnya, Sofi. Oke. Wih. Udah dikasih cover-cover yang ini. Lebih rambut. Enggak sih. Cuma segini doang. Sisanya sama. Sama persis. Aduh. Jangan full garah. Mesin sih sama. Intinya buat torsi dan tenaga juga sama. Sama persis. Disini ya. Udah dikasih peredam. Peredam juga. Cet sewarna bodinya juga sudah. Kembali lagi. Berarti sih XL7 juga. Ini mesinnya juga sama. Lebih senyap. Enggak kedengeran. Lebih irit juga iya. Dan bandel juga iya. Sama kayak yang tadi. Bandelnya pokoknya kayak dia lah. Oke lah. Biar dia senang aja. Ini aja sewi. Nah. Tutup deh. Oke. Kita iya. Langsung ke sampingnya. Wih. Kasih aksesoris nih. Bagus banget. Jadi kelihatan ini tuh. SUV bangetnya. Dari mana nih? Salah hatinya. Ini ada fendernya nih. Oh. Pendernya. Gede. Wah. Tembangan. Dan tebal ya. Jadi penegasan ini sebuah SUV. Oke. Cover fendeknya udah. Sekarang kita langsung turun kembali. Langsung nih. Profil bannya ya. Iya. Profil bannya dulu ya. Profil bannya disini. 195. 195. Sorry. Tapi yang ini kayak lebih gagah gitu ya. Lebih. Yes. Kalau itu sporty. Keren gitu. Kayak. Ya ini buat. Memang buat bertetualang memang. Lebih cocok. Lebih cocok gitu. Oke. Kemudian untuk. Kacau skion. Ini juga. Sama. Belum alut. Sudah retrackable. Iya. Retrackable. Iya. Autofold. Sane-nya sama. Elemen-elemen chrome-nya. Cuma ada di. Bagian pintunya. Pantai belakang. Sudah smart key juga disini. Ke atas. Dikasih talang air. Jadi lebih mantep ya. Ke atasnya lagi. Nah ini roof rail buat taruh-taruh barang. Ini asli. Asli. Kokoh banget. Bukan tempelan. Bukan mainan. Seperti temennya ya. Di sebelah. Oke. Ini sama. Masih keren. Hover fender. Itu keren tuh. List silver-nya ya. Di bawah ya. Side skirt-nya ya. Dan ini mark guard. Ada juga nih. Ya. Walaupun tidak full. Tidak full. Lumayan. Tapi lumayan. Lumayan. Kalau mobil-mobil kekinian kan sampai bawah banget. Nah. Ayo ke belakang. Ke belakangnya. Nah. Di bagian belakang. Ini yang keren nih. Spoiler. Yang. Kalau di tipe sport. Ada nih. R3 sport. Dapet juga spoiler seperti ini. XL7 sport. Iya. XL7 sport. XL7 sport. Ini alfa bro. Ini alfa. Terus. Sama masih. Ada high mounted lamp. Defogger ada. Wiper ada. Bawahnya lagi. Ada kamera mundur. Dan kalau yang lainnya sisanya mirip-mirip ya. Ini lampu rem. Lampu belakang LED. Tapi sen dan lampu mundurnya masih bohlang. Masih bohlang. Kemudian ini sensor parkir ada dua. Dan tadi yang sisa bilang. Mata kucing. Membedakan si R3 dan XL7 ini. Ini posisinya berdiri. Kalau yang itu tidur. Capek dia. Tidur. Oke. Nah. Ini yang tadi juga buat ada di depan. Ini menandakan sebuah SUV. Keren. Dan konsertnya ada di. Tolong juga. Sama. Sama. Buka. Kita buka juga. Sama masih. Tuas juga. Belum tombol. Nah. Ini bagasinya. Sama persis juga bagasinya ya. Biar kelihatan nih. Kalau. Tiga baris kita buka. Dapet segimana. Kapasitas bagasinya. Oke. Dan sama aja ya. Pokoknya sama lah. Sama persis. Karena memang dimensinya mirip-mirip. Sama banget. Cuma beda look doang ya. Look doang. Lipat kursi juga sama ya. Sama persis. Jadi kita langsung lihat aja. Langsung baris depan. Yang ada perbedaan. Nah. Udah di dalamnya nih XL7. Apa aja yang beda. Karena sekilas gue mirip-mirip. Kunci aja mirip. Tombol semua start-stop. Mirip. Semua sama. Jadi yang membedakan. Paling ketara adalah. Di panelnya. Ini panelnya tuh. Piano black. Tapi sebenarnya kayak motif karbon. Wuh. Lihat tuh. Motifnya. Karbon kan. Nah. Kesetir. Bukan jadi karbon juga. Tapi jadi. Kayak silver dove gitu. Wah. Mewah. Jadi kalau gak suka. Ada kan. Sebagian orang yang gak suka. Motif-motif kayu. Lebih suka yang kayak gini. Pilih aja XL7. Nah. Jadi kalau misalnya suka yang. Panel-panel kayu. Boleh ke R3. Kalau yang ini. Aku sih demenan yang kayu. Daripada ginian. Oh. Lebih demen yang kayu ya. Lebih cinta alap. Oh gitu ya. Tapi nembangin kayu ya. Gimana coba. Nah. Jadi udah dinyalain ya. Ini pas dinyalain. Speedometernya sama persis juga. Jadi speedometer. Setir semua. Sama ya. Sama semua. Nah. Terus ke personelingnya. Nah. Ini karena yang ini otomatik. Ada chrome-chromenya nih. Mewah ya. Kemayang. Dan ini yang beda nih. Nah. Akhirnya. Kalau kurang maju. Bisa dimajuin. Iya. Akhirnya. Seseorang puja senderan tangan. Iya. Kalau console boxnya sih. Memang kecil banget ya. Wah ini. Seadanya. Buat nyimpen apa itu ya. Eh duit lah bisa lah. Duit ya. Duit bisa. Safety box dong. Bang. Bang. Sisanya semua. Sama persis. Jadi. Bagian. Oh. Ada lagi. Yang paling membedakan nih. Ini. Sudah menjadi. Kamera juga. Buat. Ini keren banget sih. Bisa recording. Tuh. Depan belakang. Jadi. Gak perlu susah-susah. Nambah-nambah. Ini tampilan belakang. Tampilan depannya. Tampilan depan. Pencet. Tuh. Depan. Kalau mau ngaca. Pencet yang tengah. Tuh. Jadi. Normal lagi. Ada. Ada babang ganteng. Kalau pengen tiga-tiganya bisa gak sih? Jangan maruk. Coba ya. Jadi orang. Kecuali pasang spionnya tiga kali ya. Oh iya bener. Tiga. Satu, dua, tiga gitu ya. Penuh dong layar. Inter. Sisanya semua. Pokoknya sama aja. Oke. Apa lagi? Ini nih. Head unit nih. Head unit. Head unit sama persis. Sama ya. Iya. Kita matiin dulu lagunya. Sama persis. Ada semua. Di sini tuh. Ada semua. Di head unit nih. Ada semua. Ada semua. Semua. Oke. Oke. Apalagi yang beda. Oh motif ini. Motif Cuk. Iya ini motifnya aja nih. Jadi dia gak dikasih kulit seluruhnya. Kulitnya cuma di bagian samping. Betul. Headrest. Dan samping bawah. Sisanya fabric yang punya motif berbeda. Tanggung ya. Kenapa gak kulit semua ya? Oke. Jadi. Itu tadi ya. Udah kita liatin perbedaannya antara CS3 sama CS7. Secara detail. Perbedaan yang sama sih tempat. Jadi eksterior sama interior. Ya memang ada sedikit perbedaan-perbedaan. Yang mungkin kalau Sobie jeli. Banyak bedanya sebenarnya. Tapi kalau secara kasat mata. Mirip-mirip lah. Tinggal sesuaiin aja dengan budget Sobie. Dan selera desain Sobie. Mau MVP atau SUV? Yes. Tentukan pilihan kalian. MVP SUV juga tajam banget ya. Enggak. Terlalu kelihatan banget begitu. Ya SUV MPV mirip-mirip sih ya. Mirip sih ya. Cuman bedanya ya paling ground clearance-nya aja. Emang ground clearance-nya ini gimana? Ini kan 200. Oh lebih tinggi. Tadi 180. Betul. Sebenarnya kalau ngeliat data nih ya. Kalau dari data Suzuki resmi itu 200. Tapi ada beberapa sumber-sumber yang lumayan terpercaya juga. Masih info itu 220. Iya. Ya kita sih lebih percaya yang Suzuki resmi ya. 200 aja. Kalau lebih penasaran beli metal. Oh iya ya bener ya. Ngopur sendiri. Ngopur sendiri. Jadi itu aja. Sekian aja dari kami Transauto. Mengenai komparasi detail. R3 dan XL7. Sobie tinggal tentukan pilihannya. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel Transauto. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.